Dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat bendahara pengeluaran pembantu bidang 1 akademik UNAN telah naik ke tahap 2. Kasus tersebut dugaan korupsi penyalahgunan anggaran pendidikan dan kemahasiswaan Universitas Andalas tahun 2022 lalu. Terungkapnya kasus ini pun menjadi perhatian serius rektor UNAN. Dr. Eva Yoneidi menyampaikan UNAN harus bebas dari tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, UNAN terus melakukan inovasi dalam mempersempit ruang bagi tindak korupsi. Salah satunya dengan mengedepankan transaksi non-tunai dan sistem digitalisasi lainnya. Eva Yoneidi menegaskan tidak ada tempat bagi pelaku korupsi di UNAN, yaitu sanksi pemecatan. Doktor, sistem pengendalian internet, kemudian menggunakan teknologi dalam proses bisnis sehingga kalau teknologi kita gunakan dalam proses bisnis, kita akan cashless digital. Di pengelolaan keluannya pun harus dalam sistem, menggunakan teknologi, integrasi, dan digitalisasi. Kalau tidak ada cash atau cashless, tentu peluang untuk melakukan fraud tidak menjadi kecil. Kalau terjadi fraud, amputasi. Tidak ada maaf ya Pak. Tidak ada maaf ya Pak. Tidak ada fraud.